Ibu sama bapak sih bilang Ibu bangga gitu Ada persid yang atlet Sampai ke tingkat Nasional, internasional Seperti itu Sahabat Kartika Podcast Indonesia berhasil Berada di peringkat ketiga Klasmen akhir Sea Games 2023 di Kamboja Tentunya kita semua Sangat bangga karena Indonesia berhasil Membawa pulang sejumlah Medali yang sangat banyak Di antaranya kita berhasil Meraih 87 emas 80 perak dan juga 109 perunggu Dan yang menarik Dari adanya Pertandingan Sea Games 2023 Di Kamboja salah satunya adalah Pertandingan Voli Putri yang dimana Di antara salah satu Tim di grup Voli tersebut Adalah anggota Persid Kartika Chandra Kirana Dan saat ini sudah berada Depan saya Halo Halo Mbak Nandita Ayu Salsabila Gimana kabarnya Mbak? Baik Mbak Alhamdulillah baik Gimana Mbak perasaannya Setelah melalui Hari-hari yang cukup Mungkin melelahkan Tapi juga bisa dikatakan Bangga ya Mbak Atas Sea Games kemarin Berhasil meraih Satu perak dan satu perunggu Gimana Mbak perasaannya? Perasaannya Bangga sih Karena bisa Memperoleh medali Untuk Indonesia Oke dan Kita disini juga mengucapkan Selamat sekali lagi Atas Terakhirnya Medali-medali tersebut Dan Kalau boleh tahu nih Mbak Sudah berhasil Mewakili di Sea Games Kamboja 2023 Berarti Pasti Mbak ini Sudah Banyak jam terbangnya kan Nah itu mungkin Bisa diceritakan dong Mbak Gimana sih awalnya Bisa Berkecimpung Di atlet volley ini? Awalnya dari Orang tua ya Dukungan orang tua Karena Mama sama Papa itu Sama-sama atlet Oke Mama itu volley Papa di sepak bola Dari kecil itu Sama Mama Sudah Diterjunin ke volley Terus Diajak Mama Untuk nonton volley juga Mama lagi bertanding Nonton Mama tanding Nah terus Sudah mulai Latihan serius Dan saya sempat masuk Di sekolah atlet juga Di Ragunan Tahun berapa? 2009 Dari kelas 1 SMP Saya sudah Masuk sekolah atlet Jadi disitu Sudah mulai Latihan rutin Pagi sore Dan Masuk di Tim nasional Sendiri itu Di SMP kelas 3 Saya sudah masuk Tim nasional Jadi dari kelas 1 SMP Memang sudah Diterjunkan Ke dunia volley ini Sudah diperkenalkan Memang Mama atlet volley Papa juga atau bagaimana? Papa sepak bola Papa sepak bola Kalau di volley sendiri Kalau Saya sih Pribadi Taunya kan Ada posisi-posisi Seperti Smasher Bloker Kayak gitu-gitu Yang lainnya kan Mungkin saya kurang paham Yang lain juga kurang paham Kalau Mbak Ayu ini Ada di posisi apa gitu Terus Teman-teman yang lain juga Aku di volley itu Di posisi Outside Heater Itu bagian dari Smash Smash Penyerang Penyerang Disitu Terus Ada beberapa Posisi juga sih Ada outside Heater Ada middle block Itu untuk Blocker Itu posisinya ada Di depan Di depan Di tengah Di tengah Terus ada Opposite Opposite itu Yang di back Di bagian belakang Bagian belakang Terus ada Libero juga Libero itu apa ya? Yang bajunya beda Untuk defense Oh yang beda sendiri Oke Jadi Semua Itu memang berperan Penting ya Terutama Mbak Ayu Smash Terus saya juga sempat Tau nih Denger-denger Katanya Mbak juga sempat Dinobatkan Smash terbaik Itu gimana? Pemain terbaik sih Dua kali Di Proliga 2018 Sama Proliga 2021 Itu jadi Pemain terbaik MVP Waktu itu MVP Nah jadi Dari prestasi-prestasi itu Kemarin terakhir ini kan Si Gems ya Apa aja sih yang udah pernah Pertandingan yang udah pernah Dialamin Setelahin si Gems Kemarin Proliga itu Dari 2012 Pertama kali Proliga Terus pertama kali juara juga Disitu Juara Satu di Proliga Proliga itu Aku main Pertama dari 2012 Sampai Tahun 2023 Jadi udah hampir 11 9 tahun ya Kurang lebih ya Kurang lebih segitu Terus Untuk si Gems sendiri Platnas Dari 2013 Di Myanmar 2015 Di Singapur 2017 Di Kuala Lumpur 2019 Saya Cuti karena hamil 2001 lagi Lanjut Balik lagi Ke Voli Masuk Timnas lagi Di Vietnam Dan terakhir ini Di Kamboja 2023 Seagames 2023 Jadi udah banyak banget Pengalamannya Jam terbangnya Sampai terakhir kemarin Seagames Terus ke depan ada Persiapan lagi gak Setelah Seagames kemarin Ada Ada kejuaraan Asia Kejuaraan Asia Dan ini Udah Latihan Udah mulai Mau latihan Itu kira-kira kapan ya Juni ini sih Juni ini Oh berarti bentar lagi ya Bentar lagi Terus Suami juga Kadangnya Atlet Voli juga kan Itu bisa dong mbak Diceritain kan Suami Tentara ya Iya Boleh mbak Gimana tuh Apa Chinlock Atau gimana ini Pertama kali kenal Suami sih Dari 2013 Pas si games Di Myanmar Tapi cuma saling Kenal aja Tau gitu Terus pas Udah mulai Satu tim Di Proliga Salah satu tim Di situ Kenal Kenal jadi ya Deket gitu Jalanin hubungan Terus Sampai nikah Sampai punya anak sekarang Berarti memang Chinlock ya Di lapangan Mungkin saking seringnya Ketemu ya kan Barangan Hebat banget sih Ayu Terus Mbaknya Ganteng banget ya gak sih Enggak Terus Akhirnya nikah Di tahun berapa mbak Nikah di 2017 2017 Terus punya Anak Juga tadi kan Cewek atau cowok Cewek Cewek Udah umur berapa sekarang mbak Tahun ini Empat tahun sih Empat tahun September Kira-kira meneruskan Mama papanya gak sih Nanti tergantung Anaknya aja sih Tapi dari Mama papanya gimana Pengennya sih Support juga Untuk jadi atlet Amin Semoga anaknya ada Ketertarikan disitu ya Nah Dari hal itu Oh iya Suami tapi berdinas Dimana tadi mbak Di Korem 074 Solo Solo Berarti pulang pergi Solo Jakarta Apa gimana nih Saya Banyak di Jakarta sih Mungkin pulang ke Solo Paling cuma Seminggu Dua minggu Terus balik lagi Harus latihan Karena kan Harus latihan terus Kalau suami tapi Masih aktif Masih Masih aktif Kalau mbak kan tadi Berkecimpung di 2011 ya mulanya Eh 2009 Eh 2012 Kalau suami Dari 2009 Sudah di Junior Nasional Sudah di Junior Nasional Oke Nah untuk Hal-hal seperti itu kan Mbak juga Punya Kesibukan Dia latihan Voli Tapi juga Punya anak Bagi waktu Sama keluarga Sama suami Mbak juga Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Nah itu gimana mbak Bagi waktunya Bagi waktunya Sebagai Atlet dan Ibu Persit sih Kalau misalnya Lagi jadi atlet Kalau misalnya Lagi bertanding Atau apa gitu Paling bagi waktunya Lewat telpon Atau video call Karena kan Saya kan Tesnya suka Jauh kan Dari Anak Sama suami Paling lewat By phone aja sih Kayak gitu Terus saling Contactkan Banyak kabar gitu Paling jauh LDR sama anak Pas bertanding Sampai kemana mbak? Kalau lagi Keluar negeri sih Pasti Itu paling jauh Mungkin kalau misalnya Masih di daerah-daerah Jawa Atau Palembang Itu kadang-kadang Suka nyamperin sih Anak Suka Ikut nonton Jadi penyemangat tersendiri ya Penyemangat Bener-bener Nah Dari pengalaman-pengalaman Yang mbak alami ini Ada gak Selama jadi Atlet Volley Mungkin Jenuh tuh Mungkin masih ada ya Pasti Atau mengalami cedera Itu gimana mbak? Ceritain dong mbak? Kalau lagi jenuh ya Paling kita nyari Kesenangan sendiri aja Mungkin keluar Ngopi Sama teman-teman Ngobrol disitu Tetap ada waktu untuk meet time Ada Ada sih Terus Kalau cedera sendiri Saya lagi ngalamin Ini sekarang Pas kemarin terakhir Proliga di 2023 Itu Ada robekan di bahu saya Saya udah cek MRI kan Waktu itu Jadi Robek yang otot? Otot Otot robek di bagian bahu sini Sampai sekarang tuh Masih harus terapi Terapi terus Kayak gitu Jadi harus disiplin Terapi Latihan Penguatan Kayak gitu Oh berarti Selama terapi ini Tapi juga sembari latihan juga ya? Iya Berarti gimana Ditahan-tahan mukulnya? Pakai tapping Pengaman Yang warna-warni Iya Itu lumayan Ini ya Membantu Untuk Lumayan 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 lah 60% 70% ada membantu Oke Di titik yang Udah sampai sejauh ini nih mbak Apa sih Kunci suksesnya mbak Konsistennya Itu seperti apa? Yang pertama tuh harus Disiplin ya Disiplin Waktu Terus Keseharian Mungkin makan Juga itu harus Tetap dijaga sih Biar kitanya fit terus Ya bener Pola-pola hidup Yang sehat lah ya Dari tidur Makan semuanya Kalau Dari sejauh ini Dari semua prestasi Yang udah mbak rai Ada gak sih target Yang Masih pengen nih mbak capai Itu ke depannya apa Atau mungkin kan Gak selamanya Ada di Voli Mungkin ada mimpi Jadi pelatih Atau buka toko Peralatan Voli gitu Mungkin sih Aku pengen Jadi pelatih ya Karena Supaya Ilmu yang saya Dapat sekarang Bisa bermanfaat Untuk yang Nantinya Generasi Kemudian Kalau mbak ini kan Di presid Tapi juga Sebagai atlet Ada gak Punya temen juga Presid Tapi dia juga atlet Ada Ada Voli juga Oh voli juga Satu Kesatuan sama mbak Beda Beda Waktu itu Tapi main volinya bareng Di pon Oh gitu Berarti Memang ada Presid-presid lain Yang berprestasi ya Mungkin gak hanya Di voli Di cabur yang lain Ada Oke Kalau untuk Mungkin Dari kita Sebagai Udah jadi orang tua Saya kan jadi orang tua juga Melihat Anak-anak muda sekarang Mungkin punya potensi Untuk Ke arah Menjadi atlet Mau itu voli Atau segala macem Gimana Dari mbak Ayu Mungkin Motivasi untuk Ade-ade Generasi Di Indonesia Dari aku sendiri sih Jangan Sampai Jangan Takut capek Sebenarnya Jangan takut capek Terus Jangan Bosen Untuk mencoba Hal yang Ada di depan mata Mungkin dia ada potensi Atau sebagainya Harus Semangat terus Terus Konsisten Harus konsisten juga Jangan sampai Apa Karena Kalau misalnya Udah ada prestasi itu Pasti ada yang dibanggakan Benar Dan untuk Memulai itu semua Biasanya Dari klub-klub Kecil Ya dari klub-klub Dari klub kecil Terus nanti Dilihat Apa Di pertandingan Mungkin di klub Nanti ada pertandingan Nanti dilihat Salah satu Mungkin ada pelatih Untuk di Liga profesional Terus nanti Bisa diambil Untuk ke liga itu Nanti dikontrak Bisa kayak gitu Oh oke Kalau terkait dengan Si Games Kamboja 2023 Kemarin Ada kualifikasi Khusus gak Si atlet-atlet Yang bisa Ikut Dalam si Games Yang kemarin Ada mbak Diambil dari proliga Itu pilihan semuanya Terus nanti Sekitar ada 18 orang Seleksi Terus nanti Yang diambil Itu 14 orang Jadi ada seleksi dulu Untuk si Games Sendiri Oh gitu ya Berarti Kalau voli ini kan Masuk Pasti semua orang tahu Tinggi-tinggi Tinggi-tinggi banget kan Mbak aja tinggi banget nih Berapa mbak tingginya mbak Saya 173 173 Beda 3 cm sama saya Tapi masih tetap Saya kalah Tingginya Tapi kalau untuk suami Berarti tingginya berapa mbak Suami 185 185 Tinggi banget ya Pasti anaknya udah Tinggi juga Ada lagi yang lebih tinggi soalnya mbak Suami saya termasuk pendek Di voli cowok Oh gitu Kalau di voli cowok Di timnya suami mbak Mungkin Yang paling tinggi berapa Ada yang 200 202 Kemarin pemain asingnya 202 Ada yang Kalau pemain lokalnya tuh 190-an sih Rata-rata Gitu Kalau di timnya mbak Ayu kemarin Yang paling tingginya 185 185 Itu biasanya Dapat posisi apa tuh Kalau yang paling tinggi Middle block Middle block Untuk Hadang-hadang Bola masuk ya Ada gak Mungkin yang udah Dipersiapkan Misalnya Kayak Aku udah persiapan nih Gak mungkin selama disini Mau nabung gitu Udah ada tabungan tersendiri Kan mungkin Kayak kemarin Salah satu Contohnya ada Dukungan dari pimpinan TNI Angkatan Darat Nah Dengar-dengar nih Dapat motor Satu orangnya Iya mbak Betul Oh betul Betul Ya Allah Enak banget kan Itu gimana mbak Tanggapan mbak Tanggapan aku Seneng banget ya Karena Dari Bapak Sendiri Dan ibu Udah Mendukung kami Terus Mengapresiasi Prestasi kami Itu bikin kita Semangat lagi Untuk kedepannya Ada kata-kata mungkin Dari Bapak Atau ibu Sama Para atlet Yang berprestasi Termasuk ke mbak Ibu sama bapak Si bilang Ibu bangga Gitu Ada Apa Ada persit Yang atlet Sampai ke Tingkat Nasional Internasional Seperti itu Si ibu terakhir bilang Kayak gitu Kalau dari Suami Suami Kemarin ikut gak Sea Games Sea Games gak Terakhirin gak ikut Berarti Tapi tetep ada Dukungan lah Ya kan Suami Suami bilang Apa nih Mbak pulang-pulang Bawa medali Ya Suami bilang Apa ya Karena kita sudah Apa ya mbak Udah Tau gitu Kan Kadang-kadang Ikatan batin Sesama atlet Pasti udah Udah seneng nih Udah 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 seneng Terus Yang pasti Jangan lupain Kalau misalnya Udah Sea Games selesai itu Jangan lupain Meluangkan waktu Untuk anak Kayak gitu doang Nah itu kemarin Sea Games nya ini Kan berlangsung 5 sampai 17 Mei ya Itu Sebelumnya kan Kita mengalami Puasa Ada lebarat Itu gimana Persiapannya Latihan-latihannya Sampai ke Sea Games ini Bawa medali Tetep latihan Seperti biasa Pagi sore juga Pagi Pagi latihan Sore latihan Jadi tetep puasa Tapi ada beberapa Juga sih Yang gak puasa Gak kuat gitu Ganti aja lah Karena Frekuensi latihannya pun Gak diturunin Tetep sama Tetep keras juga Latihannya Kemarin Tapi lawan terberatnya Siapa mbak Kalau Pribadi Thailand Thailand Apa yang bikin Merasa paling berat Lawannya Thailand Karena dari beberapa Pemain mereka itu Udah Yang Mencapai Dunia mbak Pemain-pemainnya itu Mereka udah Sampai ngalahin Brazil Udah sempat ngalahin Turki juga Karena pengalaman-pengalaman mereka Emang udah Beda level ya Kayaknya udah Bagus lah Thailand gitu Tapi yakin Pasti Indonesia juga Akan pada Titik itu Bisa Ikut gengsi Melawan banyak Negara Salah satunya mungkin Udah Gak takut lagi Lawan Thailand Yang penting ya Semoga aja tuh PBVSI nya juga tuh Regenerasi pemainnya tuh Lebih Bagus lagi Terus Apa Untuk Latihan Atau TC gitu Lebih Dibanyakin lagi Karena kemarin tuh Kita TC tuh Cuma sebulan mbak Dan mereka menekankan Untuk harus dapet medali Tapi latihan cuma sebulan Jadi Sebenarnya ada pressure juga Kalau Pokoknya Kemarin harus dapet medali Tapi mereka latihan Eh Ngasih kita latihan Untuk TC Itu tuh cuma sebulan Karena menurut aku tuh Kurang gitu mbak Untuk sebulan Karena kan Kayak Kalau kita emang Mau ngalahin Thailand Kayak gitu tuh Mereka tuh latihan tuh Udah 8 tahun bareng Udah Pokoknya tuh Setelah selesai SEA Games Mereka latihan lagi Bareng lagi Jadi tuh Udah kayaknya Udah kenal karakter Masing-masing Kemistrinya udah dapet ya Baik Mungkin gak hanya Di lapangan Saat main Bilur juga udah Ketemu banget nih Kemistrinya Selama mbak Berkecimpung Di dunia Folly ini Yang tadi kan Mbak taulah Ada Mungkin Suka dukanya tadi Baik buruknya Mungkin Yang menarik banget Pengalaman Yang mbak pernah alamin Ya dapet gelar individual Ya dapet gelar individual Cuma ngomong doang Oh gak jadi Enggak jadi Padahal udah Eksternit gitu kan Udah eksternit banget Ternyata gak jadi Tapi emang Lebih ke Anggaran sih Ngomongnya kayak gitu Tapi Mungkin negara-negara lainnya Yang udah pernah dikunjungin Kayak apa aja Kalau saya boleh tau nih Kalau misalnya tingkat-tingkat Kayak SEA Games gitu tuh Udah hampir Vietnam Singapura Kuala Lumpur Kamboja Terus Thailand Thailand yang paling sering Terus Ke Europe nya Di Kazakhstan Ke Korea Juga pernah sih Korea pernah Kita tesnya disana Tapi emang yang paling ingin Jepang lah ya Berarti yang belum pernah Semoga Ke Jepang Kalau ke Jepang tuh mau Dalam rangka apa Tese disana Kita training camp Oh training Disana Bener sih Mungkin jadi Motivasinya lain ya Semangatnya lain Mungkin kita bisa uji coba juga Melawan tim sana gitu kan Karena kan di Jepang itu Lumayan bagus lah Volleynya gitu Lumayan angkat Jadi kalau training di suatu negara itu Bisa sambil Apa tuh namanya Main juga Semangat main di sana Sparring ya kan Jadi Pengalamannya Lumayan ini ya Sangat menarik Sangat-sangat Membuat Orang lain juga Yang tadinya mungkin gak minat Atau kayak adik saya sebenarnya Mau berkecimpung Jadi atlet volley juga Cuma baru ikut Kelab-kelab di bawah lah ya kan Masih SMP Cuma ya itulah Kadang-kadang Ngerasa gak semangat Terus saya Bingung kadang-kadang Mau ngasih semangat ya Gimana Ayo semangat sayang Udah bayar Klubnya Tolong Dulu aku juga kayak gitu sih Mbak dipaksa mama dulu tuh Mama Jadi aku kadang-kadang suka Ada di titik Malesnya gitu Latihan Tapi mama tuh Dulu kan aku suka makan kan ya mbak Jadi Mama tuh targetin aku tuh Untuk passing di tembok Bola Sehari itu seribu 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 pasti Terus pokoknya Sehari itu harus seribu Mau pagi Mau sore Oh kita dibagi Sessionnya Pagi mau sore Pokoknya sehari itu seribu Sampai saya sempat nangis juga itu Karena gak mau Tapi tuh Hatinya tuh Ayo dong Ayo dong Tapi tuh nangis gitu mbak Tapi pengen gitu Pengen Karena cita-cita aku tuh emang Pengen jadi pemain nasional Kayak mama gitu Tapi latihannya yang Berat ya Jadi bisa timbul semangatnya lagi tuh Karena Karena mama tuh Ayo pengen makan apa nih Nanti abis ini Yang kayak gitu Mama Ayo pengen beli somai Pengen makan basho Abis itu Pokoknya seribu dulu ya Nanti mama beliin Ya udah kayak gitu doang sih Jadi kalau mau basho Harus seribu masing dulu Aku suka makan sih Jadinya ya kayak gitu Mama ngasih motivasinya Oke Mungkin bisa dicoba ya Caranya ke adik saya Karena dia juga suka jajan sih Oke Favorit banget sama Kebab Jadi kalau dia udah ini kebab Apapun dia mau lakukan Yang tadinya gak mau Mungkin bisa dicoba Makasih tipsnya Iya ya kan Iya Oke ya Nah ya udah Mungkin kan Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Ayu Ya ada sih Mbak Ucapkan terima kasih Kepada mama papa Oh Pada pelatih-pelatih Kalau itu sih Udah sering saya ucapin Tapi di podcast ini Aku juga Mau ngucapin Kepada Aduh nanti aku nangis Nanti aku nangis Kita nangis berdua Sama mama Papa Aduh nangis Karena aku Mbak jadinya Makasih juga Untuk suami Udah support Sejauh ini gitu Karena kalau gak ada mereka Doa-doa Aku Sampai di Tingkat ini gitu Bukan apa-apa gitu Jadi Makasih Apalagi untuk mama Yang selalu Support aku gitu Makasih Makasih mama Terus Untuk anak aku juga Mbak Boleh gak Boleh banget Nanti udah gede Ditonton lagi videonya Siapa nama anaknya Rachelle Tau gak Kita ada kesamaan Oh iya Nama anak kita juga Sama Rachelle Juga sama Gimana Pengen ngasih motivasi aja Nanti kalau misalnya Udah gede Pokoknya jangan Jangan pernah lupa Jangan pernah lupa Sama siapa Itu Rachelle Jangan pernah lupa Bahwa Siapa Rachelle Siapa yang nemenin Rachelle dari Gak bisa apa-apa Sampai nanti udah besar Kayak gitu aja Mer Selayaknya Orang tua Pengen yang terbaik Untuk anak Betul Dan Bukan kita Mau anak jadi Investasi ya Investasi Masa tua kita Bukan tapi Selayaknya anak kita Juga Mau ada kebaktian Sama orang tua kita Membuat Perasaan kita Para ibu Gak sia-sia Gue besarin anak Sampai jadi sukses Mungkin itu juga Yang dialami Memanfaat juga Sama orang-orang Itu juga mungkin Yang dirasain sama Mamahnya Mbak Ayu Ngeliat anaknya sekarang Udah kayak dirinya dulu Waktu saat muda Kayak gitu Jadi nangis Gak apa-apa Mbak Ayu Semua disini bisa ditumpahkan Asalnya udah numpahin air Karena emang gak ada isinya sih Oke Semoga Cerita-cerita Mbak Ayu Yang mungkin Masih banyak Kawan-kawan dari kita Semua dari Mbak Ayu Juga punya prestasi Yang mungkin gak Keangkat Gak up Cuma disini Mbak Ayu Mbak Ayu mewakilkan Semuanya Para atlet Terutama yang mengikuti Si Gems Kamboja 2023 Kemarin Kalian semua Pribadi saya Dan kawan-kawan Sangat berterima kasih Terutamanya Karena Hasil Tidak mengkhianati Usaha-usaha kalian Betul Jadi bukan usaha Mengkhianati hasil Tapi hasilnya Tidak mengkhianati Usaha-usaha kalian Prosesnya itu Emang merat sih Tapi nanti hasilnya Pasti Dan Ya Mungkin Kita Cukup sampai disini Mbak Ayu Terima kasih atas Motivasinya Atas Pengalamannya Sudah berbagi Di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat ini Semoga makin banyak Yang terinspirasi Dan semoga juga Apa yang diharapkan Sama Mbak Ayu Kedepan Menjadi pelatih Dan anaknya Bisa meneruskan Semoga tercapai Amin Amin Terakhir Sekali lagi Terima kasih banyak Mbak Ayu Atas kehadirannya Iya Salam-salam Mbak Iya Salam kenal Saya senang Pribadi Bisa ketemu Sama Mbak Ayu Langsung Semoga semuanya Tercapai Keinginannya Dan yang ketendara Di hati rakyat